Pemakaman sendiri akan dilaksanakan secara tertutup atau privat sehingga tidak ada peliputan dari awak media. Namun demikian kami punya informasi bahwa nantinya dalam secara pemakaman sendiri yang akan mengusung jenazah ke dalam alih yang lahat adalah beberapa kerabat dekat dan juga orang-orang atau tokoh-tokoh yang penting dalam sejarah kehidupan Muhammad Ali. Jadi diantaranya para petinju legendaris dunia seperti Mike Tyson, George Foreman, kemudian juga ada Lennox Lewis dan juga ada satu aktor Hollywood yaitu Will Smith yang pernah memerankan sosok Ali dalam film Ali pada tahun 2001 dan di mana Muhammad Ali sendiri sempat menjadi mentor untuk membimbing Will Smith bagaimana memerankan sosoknya dalam film tersebut. Sementara itu saat ini di lokasi saya berada yaitu di halaman depan dari KFC Young Center di mana nanti jam 2 siang akan dilaksanakan memorial service atau semacam upacara penghormatan terakhir untuk mendiang Muhammad Ali. Ini sudah mulai dipadati oleh masyarakat yang akan masuk ke dalam area gedung sendiri di mana nantinya di dalam memorial service ini sendiri akan didatangi oleh berbagai tokoh-tokoh yang sangat penting dan juga memiliki kedekatan khusus dengan Muhammad Ali. Di antara yang akan datang antara lain mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang akan memberikan semacam sambutan terakhir untuk Muhammad Ali juga ada puisi yang akan dibacakan oleh anak ketua dari Malcolm X yang merupakan, Malcolm X yang sendiri merupakan mentor dari Muhammad Ali dalam bidang politik dan juga religi. Nah sementara itu masyarakat sendiri memang dapat menyaksikan memorial service dengan mendapatkan tiket secara gratis yang sudah dijual dan sudah langsung habis sejak 2 hari yang lalu sebanyak 20 ribu tiket. Ya Rivan ketika parade tadi dilakukan bagaimana respon masyarakat Louisville sendiri ketika melihat dinasah dari Muhammad Ali ini lewat di depan mereka begitu? Tentunya kalau untuk respon dari masyarakat berbagai macam ya responnya ada yang sangat berkabung sehingga mereka ada yang semacam apa historis gitu untuk melihat ketika jenazah Muhammad Ali dibawa dalam parade bahkan ada yang meleparkan bunga ke arah mobil yang ketika melewati mereka. Dan yang jelas masyarakat Louisville sendiri menganggap Muhammad Ali adalah pahlawan mereka karena memang Muhammad Ali yang sejak kecil tumbuh di kawasan Louisville, Kentucky ini memiliki banyak perjuangan di kota ini. Dari mulai sebelum ia menjadi seorang petinju profesional ketika ia masih mengalami banyak sekali aksi-aksi yang bersifat rasisme pada saat itu sehingga akhirnya ia memiliki pendirian untuk memiliki sifat apa ya, mau menantang hal-hal yang tidak sesuai dengan pendiriannya yaitu anti-rasisme dan juga persamaan kesempatan untuk semua orang. Yang jelas Muhammad Ali ini sendiri memiliki tokoh yang sangat dihormati tidak hanya sebagai sosok olahraga gawan namun juga sebagai sosok yang sangat menghargai dan juga menghormati kemanusiaan. Baik, terima kasih. Rifandi Waselon melaporkan langsung dari Louisville, Kentucky, Amerika Serikat.